Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project Kali ini kita akan bagikan kepada teman-teman semua News Entertainment dan Hiburan Berita apa teman-teman yang hari ini sedang rame teman-teman Hari ini Jumat 26 Maret 2021 Ini ada himboan teman-teman dan larangan dari pemerintah mengenai mudik Lebaran 2021 yang akan terjadi 6-17 Mei 2021 Keputusan yang diambil pemerintah ini diambil dengan mempertimbangkan resiko penularan COVID-19 Yang masih penularannya ini cukup tinggi teman-teman Penularan dan kematian masih tinggi terutama pas kali burpanjang Cuti bersama Idul Fitri, satu hari ada tapi enggak ada aktivitas Demikian dikatakan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Bapak Muhajir Effendi Bapak Muhajir Effendi ini juga menyampaikan bahwa aturan resmi tentang larangan mudik Akan diatur lebih lanjut dengan Polri dan Kementerian Perhubungan Mekanisme pergerakan orang-barang akan diatur kementerian Terutama berkonsultasi dengan organisasi keagamaan Kebijakan larangan mudik ini sesuai dengan arahan dari Bapak Joko Widodo Yang disampaikan 23 Maret 2021 Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia Dari ASN, TNI, Polri, Karyawan Swasta, Mandiri maupun seluruh masyarakat Bapak Menteri, Bapak Muhajir Effendi ini mengatakan seluruh kementerian dan lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai peniadaan mudik ini Larangan mudik dimulai 6 Mei sampai dengan 17 Mei Sebelum itu dan sebelumnya tidak melakukan pergerakan keluar daerah sepanjang benar-benar mendesak dan perlu Meski saat ini terus mengalami penurunan angka harian positif COVID-19 Tetap dari pemerintah menyampaikan untuk selalu waspada teman-teman dan selalu mematuhi protokol kesehatan Demikian teman-teman berita dari pemerintah yang menyampaikan adalah larangan mudik tahun 2021 Kita bertemu di video dan berita selanjutnya teman-teman Sampai jumpa Terima kasih telah menonton